Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 khawatir, anaknya tidak bisa dilahirkan, seorang ibu khawatir Allah tabar kawata'ala akan mengambil anaknya sebelum dilahirkan pengorbanan seorang ibu yang sangat besar tidak salah, Allah jalla wa'ala mengatakan dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian yang ketika ayat ini turun Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala nabi kita, nabi Muhammad menyabdakan satu hadis ridallah fi ridal walidain yang artinya redo Allah terletak pada redonya orang tua, tapi murkanya Allah juga terletak pada murkanya orang tua kau muslimin muslimat yang dirahmati, diberkait dan pastinya dicintai oleh Allah s.w.t cukup yang menjadi contoh bagi kita kisah seorang sahabat al-qamah al-qamah orang yang taat al-qamah yang sering duduk dengan nabi dakwah dengan nabi jihad dengan nabi tapi satu hari ketika mau meninggal dunia tidak bisa melapaskan kalimat itu ta'id la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika dicari apa penyebabnya al-qamah tidak bisa mengucapkan kalimat itu ta'id ternyata jawabannya adalah al-qamah menelantarkan ibunya al-qamah menyanyiakan ibu yang mengandungnya al-qamah membiarkan ibu yang melahirkannya yang mempertaruhkan nyawanya dan ketika itu apa kata Rasulullah s.a.w.t kepada sang ibu ibu maafkan anakmu biar anakmu mati dalam keadaan usul khatimah bisa mengucapkan kalimat itu ta'id kalimat itu ta'lil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lalu apa kata sang ibu tidak ya Rasul al-qamah dulu memang baik al-qamah anakku yang paling aku cintai anakku yang paling soleh anakku yang paling aku sayangin tapi ya Rasulullah ketika al-qamah sudah berumah tangga ketika al-qamah sudah berkeluarga ya Rasulullah dia sudah tidak pernah melihat aku lagi dia sudah tidak pernah melihat aku baik aku dalam keadaan susah dalam keadaan sakit dia tidak pernah membesuk aku al-qamah sudah tidak pernah lagi memberi aku uang ya Rasulullah beda dengan dulu dia pergi ke hutan dia potong kayu-kayu dia jual uangnya dia berikan kepada aku tapi sampai detik ini semenjak dia berumah tangga dia sudah tidak pernah lagi memberikan bantuan kepada aku ya Rasulullah al-qamah juga sudah tidak pernah mendoakan aku ya Rasul al-qamah durhaka ya Rasulullah ketika itu aku murka kepada al-qamah kau muslimin muslimat yang dirahmati diberkahi dan pastinya dicinta oleh Allah ternyata yang membuat al-qamah gak bisa mengucapkan la ilaha illallah murkanya seorang ibu seperti yang disampaikan oleh Nabi dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua ketika itu sang ibu murka kepada anaknya sang ibu marah kepada anaknya dan saat itu juga Allah murka kepada sang anak al-qamah Allah juga marah kepada sang anak al-qamah sehingga tidak bisa mengucapkan kalimatul tawhid la ilaha illallah lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menginstruksikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib Umar bin Khattab Amru bin As Abu Zar al-Ghifarikh kalian cari kayu bakar bakar al-qamah hidup-hidup depan mamanya lalu apa kata sang ibu ya Rasulullah jangan kau bakar anakku ya Rasulullah aku yang melahirkan dia ya Rasulullah jangan kau bakar hidup-hidup anakku ya Rasulullah orang tua mana yang tega melihat anaknya dibakar hidup-hidup ibu mana yang rela melihat anaknya mengerang-ngerang kesakitan ya Rasulullah di depan matanya aku yang melahirkan al-qamah aku yang membesarkan al-qamah nyawa kutaruhannya ya Rasulullah lalu apa kata Rasulullah ibu maafkan anakmu lalu apa kata sang ibu ya Rasulullah kasih sayangku lebih besar daripada marahku ya Rasulullah cintaku kepada al-qamah lebih besar daripada marahku ya Rasulullah aku maafkan anakku dan ketika itu al-qamah mengucapkan kalimat itu tawhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sumamata al-qamah mengucapkan kalimat tahlil lalu meninggal dunia dalam keadaan ismul khatimah kaum muslimin muslimat yang dirahmati diberkaitan pastinya dicintai oleh Allah tidak saatnya kita durhaka untuk kepada orang tua tidak saatnya lagi kita perhitungan kepada orang tua saatnya kita berbuat baik kepada orang tua ambil kunci-kunci surga yang ada di tangan bapak kalian ambil kunci-kunci surga yang ada di tangan bapak kalian maka anak yang paling menyesal anak yang paling rugi adalah yang belum sempat mengambil kunci surga dari tangan kedua orang tuanya dan ketika itu orang tuanya sudah meninggal dunia mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua bilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati